Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam siang, salam, mungkacah, tunang, daya, salam, dan juga Selamat malam siang, salam, mungkacah, tunang, daya, salam, dan juga Perawatan medis terhadap pasien-pasien yang saat ini masih diawat Terkaitnya dengan masalah peristiwa di sisi yang penyelitian Kalau umum nanti dari Direktur Masakit akan menjelaskan bagaimana komisi terakhir Jadi alhamdulillah dengan kematian dari Provinsi Jawa Timur Kemudian dari Direktur Masakit, dari Kapolda dan seluruh Perawatan medis yang terlihat semaksimal muncul Sesuai dengan Perintah Wabarakat Sidi Agar memberikan perawatan yang terbaik Dan juga melakukan proses yang menjelaskan Karena perlu perubahan baik Peristiwa di Radio Kajurungan Hasilnya sudah terlihat sebaik Dan yang menelitian masih ada hal-hal yang penuh diperawasi Terkait kondisi korban Dan kami juga kira-kira dan menilakan Semoga korban-korban peristiwa Kajurungan yang saat ini masih berbareng sakit Semoga diberikan kesembuhan dan diberikan yang terbaik dari Allah Ya jadi mungkin itu bukan dari saya Baru saja mungkin dari Pak Yai Kemudian dari Direktur Masakit Baru nanti dari Pak Pandu dan Pak Kapolda juga akan menyampaikan Yang hal-hal maupun langkah-langkah yang kita lakukan bersama Sesuai dengan kita pastikan Untuk segera menjelaskan peristiwa di Kajurungan Dan fokus kami adalah Segera memberikan plan medis yang terbaik Agar para pasien bisa segera 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 Berikian yang rekan kan Nanti apabila ada para yang kita lakukan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berkata-kata Bapak Kapol dan wakil warga kota, Bapak Kapol Reis, hadirin para wakil-wakil limon, dan kita sama-sama susah, sedih, semangat kembali. Memangkan pergolasi awal 5-2 minggu kembali. Dan karena mereka wakil-kabitkan, mereka sekarang bisa teranggitkan. Maka kami ceritakan ini, pertama, membuat pembahuan agar, partai itu cuman agar mereka melakukan resa pasir. Dan memakai pembahasan protokol-paham masyarakat ini. Lakukan pembahasan masyarakat, agar mereka tidak suka, masyarakat yang bisa menangkapkan. Pembahasan masyarakat ini. Jadi, sebuah kembali di masing-masing, bagaimana dengan masing-masing, saya ingin mengangkatkan. Jadi, sesuai dengan masing-masing, kemudian, di sekolah membutuhkan kebiasaan, di sekolah tinggi sebuah kebiasaan, di sekolah kebiasaan, di sekolah kebiasaan, di sekolah kebiasaan, di sekolah kebiasaan. Terima kasih. 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 untuk dilaksanakan sore hari. Ada surat yang sudah dikirimkan ke kami saya kira teman-teman media juga punya kopinya mengenai surat ini. Jadi ada surat yang tertanggal pertama tanggal 13 September. Jadi tanggal 13 September itu sudah ada analisa dari Intel Pores bahwa pertandingan ini punya potensi yang harus diwaspadai. Kemudian sudah berkirim surat kepada PANPEL tembusannya ada ke Kapolda maupun ke Liga Indonesia untuk diajukan siang hari karena analisa intelijen menyampaikan apabila dipaksakan malam hari resikonya sangat tinggi. Nah itu pertama. Tetapi ternyata surat ini tidak direspon dengan positif dengan adanya terakhir ada balasan pada tanggal 19 September oleh pihak Liga Indonesia Baru bahwa minta untuk tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan itu dicetak tebal. Jadi kata-kata itu dicetak tebal pertimbangannya adalah pertimbangan bahwa sudah ada kontrak hak siar. Jadi ini memang menjadi pelajaran kita semua kami sebagai pengawas kepolisian harus melihat ini secara objektif bahwa potensi itu sudah terbaca kemudian sudah ada langkah-langkah preemptif tetapi dalam pelaksanaan berjalan seperti ini. Kemudian isu yang berkembang mengenai sudah saya konfirmasi baru saja dengan Pak ini kami samping kami Pak Puji Hartanto dan Pak Dawam ini juga sama-sama komisioner konfirmasi kepada Kapolres bahwa tidak ada perintah untuk menutup kunci ya sorry menutup pintu sehingga harapannya memang 15 menit untuk dibuka tetapi tidak diketahui mengapa ada pintu terkunci pertama itu kemudian juga tidak ada perintah dari Kapolres tidak ada perintah dari Kapolres untuk melakukan penguraian massa dengan gas apa tindakan eksesif yaitu dengan apa peluru dengan gas air mata tidak ada itu sudah disampaikan pada saat apel 5 jam sebelumnya jadi ini memang kami melihat ada tindakan-tindakan preventif yang sudah dilakukan dari internal kepolisian kompos melihat secara prosedur sudah dijalankan kejadiannya pada saat selesai pertandingan sudah disiapkan juga barakuda jadi barakuda ini yang biasanya untuk pengamanan ini disiapkan dua untuk membawa pemain sehingga desainnya perencananya begitu pertandingan selesai pemain dimasukkan ke barakuda untuk langsung dibawa keluar demi pengamanan ini pertimbangannya adalah pertimbangan keamanan memang itu tidak lazim dalam pertandingan sepak bola di seluruh dunia tidak lazim karena yang namanya pemain selalu harus menggunakan bis miliknya tetapi sudah disiapkan tetapi dalam pelaksananya barakuda tidak bisa keluar karena masa di luar sudah sangat banyak jadi itu hambatan yang kesulitan kemudian ada kejadian satu adalah mobil tidak bisa keluar sementara kejadian kedua di dalam ini juga rame dua hal ini saya kira yang perlu diperahami yang sekarang sudah diteriti dimana sebab utamanya sampai kemudian ada gas air mata yang menurut beberapa informasi itu yang menjadi pemicu kemudian orang berebutan untuk keluar pintu itu yang menjadi menjadi temuan kami untuk kebijakan penyidikan artinya yang proyusisiat sudah dilakukan oleh teman-teman dari baris krim sekarang bekerja untuk tindakan apakah ada pelanggaran disiplin sudah dilakukan sekarang dilakukan kebetulan kadipropam hadir juga disini oleh mereka kami komponas melihat proses penyelidikan proses penyelidikan ini berjalan semua dengan sesuai dengan on the track itu kira-kira dari kami setelah ini kami akan ke stadion untuk lihat mana pintu yang tertutup mana alurnya escape-nya dan sebagainya kemudian juga soal tiket karena begini penjelasan dari internal polisi jumlah yang dikerahkan itu 2.000 orang dari 2.000 orang itu yang anggota Pores Malang 600 orang karena anggota Pores Malang itu ada 1.000 berapa gitu kan mereka juga harus jenis di di polisi dan sebagainya yang dikerahkan dalam pertandingan 600 sehingga yang 1.400 itu adalah bantuan-bantuan baik itu dari Pores lain dari Primop dari TNI nah kendali itu akan tentu sulit karena pelatihan mereka sudah berlatih ada latihan escape pelatihan pencana itu dilakukan sampai 6 kali tetapi hanya bisa dilakukan pada internal anggota Pores Malang karena kami dari komponas mengamatinya di internal polisi begitu artinya perencanaan tetapi di lapangan terjalan seperti itu pada saat pertandingan setengah main itu masih ada orang di luar yang memakai gelang tiket penonton sementara di dalam penuh sehingga logikanya orang yang sunyal punya gelang tiket harusnya kan boleh masuk tetapi tidak bisa masuk karena tiket karena stadion sudah penuh jadi memang ini kondisi-kondisi yang terjadi kami akan memberikan nanti sepulang dari Jakarta kami akan membuat laporan kami akan laporan kepada ketua komponas kebetulan ketua komponas itu Pak Mahfud MD anggota Mengko Polukam beberapa rekomendasi akan kami sampaikan karena kejadian ini menjadi pelajaran kita bahwa tidak bisa politisasi disalahkan tetapi ternyata ini ada beberapa aspek seperti ada penyelenggara ada PANPEL ada dari Riga Indonesia ada juga dari pihak lain juga mohon maaf budaya penonton yang tentu tidak semua penonton buruk jadi kalau kita perhatikan penonton yang tertib juga banyak kapasitas stadion itu kemarin kami ketemu Pak Bupati ada Kepala Dinas Pemudaan Lohraga hanya 38 ribu 38 ribu penonton itu kalau penuh tetapi tiket yang dicetak ternyata lebih dari itu kami belum bisa konfirmasi kepada pihak PANPEL karena itu bukan menjadi wilayah kami sehingga nanti kami akan minta bantuan kepada tim khusus yang sudah dibentuk oleh Pak Mekobolkan memberikan tambahan data itu sehingga nanti hasilnya akan lebih lengkap demikian penjelasan kami dari Pak Konos Bapak Kepala Dinas berarti di lapangan ada yang tidak menjalankan instruksi itulah kemudian untuk sementara keputusan yang dilakukan Bapak Kapolri mencopot ada Kapolres sebagai yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab kemudian ada sembilan dari Komandan Birmop dari Danton sampai Janki yang dicopot sekarang sedang diperiksa hari ini sampai besok akan diperiksa baik dari propam baris krim untuk melihat kalau ada pelanggaran pidana wilayahnya baris krim kalau ada pelanggaran etik wilayahnya propam ini sedang katipropam ada di sini kemudian dari baris krim beberapa pejabat juga ada di sini langsung mengawasi proses pemeriksaan jadi begitu Mbak jadi ada dugaan memang terjadi terjadi pelanggaran instruksi dan ini akan kita cek siapa yang melanggaran karena tidak ada perintahan untuk itu ada rekaman yang kami terima rekaman ketika apel apel dilakukan 5 jam sebelum pertandingan dalam apel itu ada salah satu instruksi yang dilakukan berulang-ulang oleh Kapolres bahwa tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau eksesif baik dalam keadaan apapun jadi kemudian juga ada perintah untuk semua anggota yang membawa senjata untuk dititipkan sehingga di dalam stadion tidak ada satupun anggota pori yang membawa senjata ada kesari mata itu dipegang oleh teman-teman yang memang dan sebetulnya tidak ada instruksi itu karena itu harusnya dilakukan untuk di luar kemudian yang kedua kejadian gas air mata itu setelah pertandingan selesai jadi itu yang sekarang kita teliti yang kita sedang teliti begini aturan di FIFA menyebutkan memang membawa saja tidak boleh nah ini sedang kita teliti mengapa sampai terjadi seperti itu karena tidak ada instruksi untuk gas air mata ini yang sedang kita sedang ketiti dari pihak baris 5.5.5.5 kami komponaskan tidak punya kewenangan sampai pro justisia tetapi kami memantau semua proses yang sedang dilakukan informasi itu justru yang sampai barusan dari 5.5.5 yang lalu belum kesini belum ada penjelasan secara secara resmi siapa yang mengunci pintu ada 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 pintu terkunci ada ada saya kurang tahu pasti tadi penjelasan ada 12 pintu kemudian ada 2 pintu besar kurang pasti saya tetapi ada yang terkunci dan yang terkunci itu menjadi penonton tertumpu sebetulnya dari temuan yang Bapak lakukan selama ini itu siapa yang sebetulnya pegang kunci harusnya kemudian kami belum sampai ke sana tetapi secara logika yang pegang kunci adalah PANPEL secara logika gak mungkin polisi pegang kunci ya PANPEL tetapi kepastiannya tentu membutuhkan pendalaman lagi sebetulnya siapa yang membawa kunci ini karena dimana-mana di pertandingan siapa bola selalu 15 terakhir pintu dibuka untuk memberi kesempatan penonton yang akan keluar lebih dahulu ini gak kesempatan itu sampai terjadi kejadian jadi ini ada 2 kejadian yang harus dipahami satu ada di luar stadion ketika pemain persebaya akan dibawa keluar ini terhambat yang kedua di dalam juga ada masalah kriptan yang kemudian muncul timbakan gas air mata itu Pak, kalau dari FIFA kan memang tidak terbolehkan kalau dari diri antara FIFA dan juga kepolisian Polri itu memang bisa ya Pak? Nah, ini begini yang perlu kami jelaskan secara struktur Polri memang tidak di bawah FIFA tetapi karena Polri ini membantu pengamanan pertandingan bola sehingga seharusnya dari pihak yang berkompeten memberikan aturan-aturannya sehingga ini kan Polri ini kan keamanan secara umum sebagai contoh begini pengamanan pemilu ini contohnya ya polisi tidak di bawah KPU tetapi karena polisi mengamankan pemilu KPU harus jelaskan ke Pak Polisi ini loh peraturannya begini begini nah ini menurut kami yang tidak tersosialisasi karena jumlah pertandingan bola itu Mbak dari tingkat kelurahan sampai internasional selalu melibatkan polisi sehingga harusnya dari pihak PSSI pun nah ini pihak PSSI ini yang punya kewajiban mulai dari tingkat pusat sampai yang tingkat kota menjelaskan aturan-aturan dalam pertandingan saya kira semua pertandingan olahraga ini punya spesifikasi aturan contohnya kalau Mbak nonton tenis tidak boleh berteputangan ketika bola hidup itu kan itu kan peraturan yang disosialisikan sama dengan ini kalau pertandingan bola harus begini-begini saya kira itu yang harus ini pelajaran kita semua hal-hal kecil itu harus disosialisikan kepada semua pihak kalau Kapolres tidak memerintahkan gas air mata di tingkat mana ini ada perintah gas air mata itu yang kita teliti berarti ini stadion ya Kapolres kan ada di luar karena Kapolres mengamankan ini mau keluar kejadian di dalam berarti ada pejabat di dalam ini yang memerintahkan siapa orangnya sedang sekarang disidik tetapi 9 orang sudah dicopot sudah dicopot sebagai komandan danki sekarang tim sedang bekerja tim sedang bekerja langsung irsus jadi kalau di polisi itu di inspektor itu ada namanya Irwil yang usai wilayah ada kemudian satu lagi yang menguasai Irbit ini ada irsus irsus itu hal khusus sekarang sudah hadir dan akan memeriksa siapa yang pertama kali menyampaikan nanti saya kira Kak Di Bumas yang akan menyampaikan secara terbuka setelah nanti ada temuan dari pihak ini apakah ada temuan kenapa gas air mata ditembakkan ke tribun itu yang sekarang sedang diteriti karena pada waktu apel 5 jam sebelumnya itu tidak ada instruksi itu tidak ada instruksi itu nanti bisa saya share rekaman ketika apel apel itu kan begini 5 jam sebelumnya mbak bisa bayangkan situasinya waktu itu hujan ya sehingga apel dilakukan di tribun karena ada atapnya pertandingan 5 jam sudah ada apel dia nunggu 5 jam setelah nunggu 5 jam pertandingan lebih 90 menit kemudian jadi ada kerja polisi itu sampai hampir 10 jam bisa dibayangkan 10 jam itu tingkat stresnya seperti apa tetapi seharusnya kan tidak seperti itu ini yang sedang kita teliti dan menjadi pelajaran kita untuk nanti ketemu komporas tugasnya memberikan rekomendasi melalui ketua kepada Bapak Presiden rekomendasi seperti apa Pak Presiden sudah memberikan instruksi untuk cek semua lapangan dengan kondisi Indonesia yang lapangannya berbeda-beda fasilitasnya tentu harus ada diskresi-diskresi itu yang nantinya menjadi rekomendasi kita bukan pembagian tetapi pada saat setelah pertandingan ada 2 kejadian besar itu kalau pembagian pasukan apakah yang di luar yang di dalam kalau tidak jadi oh tidak ada itu ada di pihak pimpinan tentu pimpinan pimpinan pengamanan adalah Kapores pimpinan pengamanan dan itu sudah instruksi itu dibagi pada saat apel 5 jam sebelumnya sudah sudah berlian ada rekaman-rekamannya nanti bisa mungkin minta di pihak Pores rekamannya ketika pengarahan-pengarahan itu kami belum tahu pasti kepastiannya tetapi yang pasti sudah ada planning karena pertandingan ini punya potensi supporter yang sangat-sangat fanatik sehingga Pores sudah menyiapkan 2 kendaraan barakuda gunanya apa setelah pertandingan selesai pemain supaya langsung masuk ke barakuda untuk dibawa keluar dari stadion ini tidak lajim untuk pertandingan bola di seluruh dunia tetapi di Indonesia menjadi harus dilakukan karena pertimbangan keamanan dan yang punya barakuda adalah polisi tetapi pada saat kejadian begitu apa Persebaya menang kemudian diminta untuk masuk mereka justru ke ruang pemain 2 sampai ada jeda 15 menit 15 menit masuk ke barakuda berjalan keluar terhambat karena ada beberapa mobil di tempatnya akan cepit sementara kanan kiri sudah ada sudah ada sehingga ada problem teknis disitu artinya perencana sudah ada tapi ada kendala dan ini menjadi pelajaran kita harus ada skenaruskan dulu ketika kejadian seperti ini terjadi lagi kalau sanksi itu kewenangan baris krim maupun propam kalau nanti ada pelanggaran pidana itu nanti baris krim yang akan melakukan kalau ada pelanggaran etik nanti propam itu berarti bukan wilayah kami ada lagi ada lagi jaya 2000 ya itulah tadi konferensi pers yang digelar oleh komisioner kompolnas dan saat ini rombongan komisioner kompolnas tengah menuju ke stadion Kajuruan untuk melihat langsung TKP dan juga melihat langsung pintu yang ada di sana dan alur keluar penonton termasuk tadi yang disoroti adalah pintu yang terkunci sehingga menyebabkan banyak kemudian terjadi penumpukan banyak yang sesak nafas sehingga mengakibatkan banyak supporter yang meninggal dunia dan setelah itu nanti kompolnas akan membuat laporan begitu dan akan kembali ke Jakarta dan membuat laporan terkait dengan temuan apa saja yang mereka dalami dan juga mereka temukan di Malang dalam dua hari ini Eva baik terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi Anda pemirsa kita jeda dulu Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi Pemirsa Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi mendalam hingga tuntas untuk mengetahui akar perbersalahan di balik tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur pada Sabtu lalu Presiden juga menginstruksikan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah saya sudah jelas kepada Menko Petukam kepada Kapolri kepada Menpora semuanya sudah jelas Kan sudah saya sampaikan diinvestigasi tuntas diberikan sanksi memang kepada yang bersalah sudah Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD membentuk tim gabungan independen pencari fakta tragedi Stadion Kanjuruhan tim tersebut menindaklanjuti kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan klub bersebaya melawan Arema di Stadion Kanjuruhan Malang pada Minggu 2 Oktober Dinihari Mahfud MD dalam konferensi pers pada Senin malam menyatakan tim bekerja dalam waktu dua minggu dan paling lama satu bulan hasil temuan dan rekomendasi tim akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk penilaian kebijakan olahraga kemudian Panglima TNI Mahfud menyatakan tidak menutup kemungkinan dari hasil temuan tim ada pelaku tidak pidana di luar pelaku pelaku yang saat ini tengah diproses oleh kepolisian termasuk dugaan keterlibatan petinggi yang lalai sehingga tragedikan juruhan terjadi Mahfud memastikan tim akan bekerja mulai selasa 4 Oktober hari ini untuk memanggil dan meminta keterangan para saksi atau para pihak di sisi lain proses penegakan hukum secara linier dilakukan oleh pihak kepolisian atau B penetapan status tersangka kepada pelaku-pelaku kerusuhan lapangan yang sudah cukup dua alat bukti kemudian panglima TNI menjatuhkan sanksi dan memproses secara hukum bagi anggotanya yang terlibat tindakan berlebihan dan di luar kewenangan kemudian pimpinan PSSI supaya menindak tegas pelaksana yang telah lalai sehingga menyebabkan terjadinya tragedi kanjuruhan tersebut nah ini yang harus dilakukan dalam waktu pendek oleh Polri TNI dan PSSI kedua membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF kasus kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden tim ini bekerja dalam waktu dua minggu sampai paling lama satu bulan dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden ketiga pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara besarnya santunan tadi sudah diumumkan Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari dua hari ini lalu yang keempat Kementerian Kesehatan akan menangani pengobatan korban yang luka-luka di rumah sakit dengan biaya gratis dari negara atau dari pemerintah beban biaya pengobatan dan perawatan gratis tersebut dapat dikoordinasikan dengan pemda setempat nanti kita lihat yang sudah dibayar itu siapa yang belum terbayar itu siapa tinggal koordinasikan tetapi jangan dipersoalkan kepada orang yang sedang berobat jangan ditanya biayanya kepada orang yang sedang berobat atau sedang dirawat yang kelima yang terakhir menpora supaya mengundang pimpinan PSSI Kone semua panitia pelaksana daerah pemilik klub dan lain-lain untuk memastikan tegaknya peraturan pertandingan baik yang dibuat oleh FIFA maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum dilakukannya normalisasi penyelenggaraan pertandingan jadi sekarang penyelenggaraan pertandingan itu oleh Presiden akan minta dihentikan sebelum dinormankan dan dimulai lagi itu harus dilakukan evaluasi total dulu di bawah koordinasi menpora sementara itu Menteri Pemuda dan olahraga Zaiduddin Amali menyatakan akan menghadiri rapat bersama tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF untuk merumuskan sejumlah hal terkait tragedi kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu lalu pihaknya juga berharap dan berjanji peristiwa semacam ini tidak akan terulang lagi untuk masa depan sepakbola Indonesia saya baru dapat undangan dari TGIPF untuk rapat itu nanti malam jadi kita belum apa merumuskan apa-apa karena di rapat waktu kemarin di tempatnya Pak Menko Bel Pelukam saya tidak hadir saya ada di Malang karena waktu itu perintah Pak Presiden supaya segera ke Malang saya bersama Pak Kapolri dan Ketum PSSI tetapi yang ada di lapangan bahwa pihak Polri langsung bekerja karena mereka sudah dari kemarin waktu sekol Polres Malang itu mereka sudah meriksa beberapa orang kemudian kan kita tahu bersama bahwa sudah ada keputusan cepat Pak Kapolri untuk mengganti ke Polres Malang kemudian juga beberapa pimpinan Primop dan juga PSSI sekarang dengan timnya sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pertandingan jadi kalau kaitan dengan tim saya belum bisa menyampaikan apa-apa karena kita baru akan ketemu nanti malam di kantor Menko Polhugam jadi saya nanti sore ini akan kembali ke Jakarta Pak Amali apakah juga pemahaman polisi soal aturan FIFA Pasal 19 poin B yang melarang penggunaan senjata dan gas air mata untuk mengendalikan masa juga akan menjadi substansi yang akan didalami mulai malam hari ini Ya saya kira semuanya ya sejak dari persiapan kemudian pelaksanaan pertandingan kemudian penanganan pasca apa rusuk itu semuanya akan menurut saya sih saya mempunyai gambaran seperti itu jadi kan tidak tidak bisa hanya pada saat terjadi rusuk itu tapi pasti akan dimulai dari sebelum sebelum bahkan sebelum pertandingan bagaimana persiapan apa yang dilakukan oleh panitia oleh pengamanan dan berbagai unsur yang terlibat dalam satu kegiatan itu jadi penanganan kasus ini menjadi hal yang utama tetapi di sisi lain harapan kita juga FIFA AFC akan melihat kesungguhan Indonesia menangani ini dan tentu kita harus berjanji bahwa ini tidak akan terulang lagi dan FIFA kan sudah pengalaman dengan berbagai negara pasti mereka akan ada penilaian tapi harapan kita apa yang kita khawatirkan itu mudah-mudahan tidak terjadilah Pemirsa kami tayangkan kembali pernyataan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta usai mengunjungi korban tragedi kanjuruhan di rumah sakit Saiful Anwar Malang Jawa Timur kami dari jajaran Pemoda Jawa Timur bersama-sama dengan tim Agus Kori melakukan upaya untuk identifikasi korban jadi ada 125 korban yang meninggal dunia dan ada 300 yang yang dirawat Bapak Kaporri memberikan perhatian secara khusus kepada seluruh korban yang meninggal dunia maupun yang sedang dirawat dengan memberikan bantuan perawatan kepada setiap korban yang kami serahkan kepada keluarga yang masing-masing lalu yang kedua kami melakukan proses koordinasi dengan pemerintah provinsi kabupaten di Putra Malang terkait dengan perbaikan bersama-sama untuk kendaraan yang sudah sedang rusak selanjutnya kami juga akan melakukan proses pedagang hukum kepada siapa saja yang bersalah setelah proses kemanusiaan selesai apalagi untuk anggota yang bersalah kemarin sudah dinamakan Pak Kadimas dan tentunya proses ini sedang berjalan saya selalu dikabung dari pemerintah dan puluh misal sekaligus minta maaf di dalam proses penamanan yang sedang berjalan ada kekurangan ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan pemerintah pelaksana kemudian dengan Presiden Tiga dan PSSI sehingga harapannya pertandingan sebab bola ke depan pertandingan sebab bola yang aman nyaman dan bisa memberatkan ekonomi dan yang paling terakhir kami mohon doa semoga semua permasalahan ini bisa kita selesaikan bersama-sama ini kota kita ini tempat kita bersama satu rumah ada permasalahan saya yakin bisa diselesaikan oleh orang yang tinggal di rumah tersebut kita semua bersedara langkah-langkah ini pasti membahas yang positif terima kasih untuk seluruh bakter yang sudah bekerja terima kasih Pak Wabud pemerintahan prof koordinasi yang sangat baik terima kasih untuk seluruh area mania yang sudah bekerjasama kalau jaga kota ini kalau jaga provinsi ini ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabud Pemirsa demikian Breaking News Metro TV untuk saat ini terkait dengan update pendanganan tragedi Kanjuruhan tadi dalam konferensi pers Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dan Kadif Humas Pori Irjen Pol Deddy Prasetyo memastikan pendanganan korban luka akan berjalan dengan optimal sementara itu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Diko Finta menyatakan selain proses kemanusiaan atau pendanganan korban yang menjadi fokus pihak kepolisian juga memastikan akan mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi bagi mereka yang bersalah sementara tadi kita juga sudah simak konferensi pers yang disampaikan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Kompolnas menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam kasus ini dan rencana rekombinasi akan disampaikan Kompolnas kepada tim gabungan independen mencari fakta dalam kasus tragedi Kanjuruhan Pemirsa demikian Breaking News Metro TV tetaplah bersama kami sesaat lagi Metro Siang akan kembali hadir untuk Anda Saya Eva Wondo selamat siang dan salam sehat Terima kasih